Beragam cara dilakukan untuk memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni. Di Klaten Cawa Tengah, para pelajar bersama warga melakukan kirap keliling kampung dengan membawa bendera merah putih, serta foto Garuda Pancasila, foto Presiden RI pertama Insinyur Soekarno dan Nasi Tumpeng. Untuk memperingati hari lahir Pancasila, para pelajar bersama warga melakukan kirap berkeliling kampung di Dusun Bugel, Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa 1 Juni 2021. Dengan mengenakan seragam sekolah, para siswa membawa bendera merah putih dan foto Garuda Pancasila, serta foto Presiden pertama RI Soekarno. Sedangkan para orang tua mengenakan pakaian lurik khas klaten dengan membawa Nasi Tumpeng dan hasil bumi sebagai wujud syukur lahirnya Pancasila. Koordinator kegiatan Asim Sulistio mengatakan, tujuan kegiatan memperingati hari lahir Pancasila adalah sebagai upaya menanamkan sikap dan rasa nasionalisme kepada generasi muda. Menurut Asim Sulistio, nilai-nilai Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kampung ini mengadakan, mengumpulkan anak-anak SD dan SMP dan masyarakat sekitar untuk mengadakan, mengingatkan kepada sejarah lahirnya Pancasila. Memperingati hari Pancasila 1 Juni. Ya, caranya seperti apa? Mengirap tukang, kira Pancasila, dan membawa bendera merah putih. Kenapa harus diperingati? Agar nilai-nilai Pancasila tidak luntur. Dikirap! Pancasila! Yaksatgas mengapresiasi kegiatan tersebut karena tetap menaati protokol kesehatan. Pada hari ini, mengapresiasi sekali kepada warga masyarakat di Dukuh Mugel, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat ini, ternyata masih dalam masa pandemi COVID-19 ini, mereka dengan tetap mentaati protokol kesehatan, melaksanakan abinda peringatan hari lahir Pancasila. Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini berbeda dengan 2 tahun sebelumnya. Mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19, kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Selesai kira, mereka langsung mengeluarkan opacara di halaman rumah warga. Selesai kira, mereka langsung mengeluarkan opacara di halaman rumah warga masyarakat di halaman rumah warga masyarakat di halaman rumah warga masyarakat di halaman rumah warga masyarakat. Selesai kira, mereka langsung mengeluarkan opacara di halaman rumah warga masyarakat di halaman rumah warga masyarakat di halaman rumah warga masyarakat di halaman rumah warga masyarakat.